Intro Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengaku dihubungi oleh Presiden Jokowi Dodo atau Jokowi melalui sambungan telpon. Dalam komunikasi tersebut, Zelensky mengaku pihaknya diundang ke Konferensi Tingkat Tinggi atau KTTG20. Kabar ini disampaikan oleh Zelensky melalui akun Twitternya pada Rabu 27 April. Zelensky menyampaikan rasa terima kasihnya pada Jokowi karena telah memberikan dukungan pada kedaulatan dan integritas Ukraina. Dalam pembicaraan tersebut, Zelensky dan Jokowi juga membahas soal ketahanan pangan. Terkait dengan undangan ke KTTG20, Zelensky mengatakan bahwa dirinya menghargai tindakan tersebut. Sejauh ini belum diketahui apakah Zelensky akan menghadiri undangan tersebut. Untuk diketahui sebelumnya, Indonesia menjadi sorotan dari negara-negara barat karena dinilai tak tegas pada Rusia imbas invasi. Pasalnya, Indonesia sebagai Presiden G20 tetap mengundang Presiden Rusia Vladimir Putin ke KTTG yang akan diselenggarakan di Bali pada November mendatang. Amerika Serikat kemudian mengultimatum agar Indonesia juga turut mengundang Ukraina apabila Putin tetap datang. Dalam rapat G20 di Amerika Serikat, sejumlah negara barat bahkan sampai walk out untuk menyampaikan protesnya. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan Youtube kami untuk terus mengikuti perkembangan terkini Berita Banjarmasinpos. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.